buang sampah sembarangan hari demo penghulakna belak rasul nyampah kemana waj ngaku doang ngaku doang itu pakai mobil bagus mewah macam sampah tina jandela puntung sembarangan taleg usia tuman tisu orang Indonesia kerja di luar negeri kerja di Taiwan di Korea kemudian juga di Hongkong kerja di Eropa itu taat peraturan saya lihat orang Indonesia di luar negeri oh taat peraturan peraturan luar negeri peraturan negara orang tapi balik dari ke Indonesia dalil peraturan itu dibuat untuk dilanggar kan gitu kan kutu kupret beda yang kutu buku tanggal segitu salah kapra kita senang saya kemarin baru dari Swiss melihat Swiss termasuk kali sungai tempat si Eril renang ya kan sampai si Eril saking senangnya itu renang gak mau keluar dari situ beberapa Almarhum Eril saking senangnya karena itu bagus indah sejuk bersih maka saking bersih saking sejuknya Almarhum Eril sampai gak mau itu keluar dari kali tersebut kan liar bapak nah kan Pak Eriduan Kamil Eril Eril masih senang jadi dia Pak jangan gitu temumbul-mumbul gitu kan ya hendap saking bersih bersih benar walaupun melewati hutan itu bersih bahkan sungai itu melewati beberapa negara lonceng orang modal citarum gitu ya itu bersih luar biasa modal sungai musih gitu aku citarum bersih bersih benar aduh saya senang tapi nah orang Indonesia senang dengan kebersihan di luar negeri tapi itu senang dengan kebersihan di negeri sendiri kunawan coba di Baturma nyebrang zebra cross ayak perempatan zebra cross rada jauh di perempatan orang kudu di zebra cross dalam nyebrang di tenggar kubatur mual di penjara nunggarnya orang salah coba orang senggol ngamuk padahal orang salah jadi itu orang nuturkan aturan tapi jadi itu nuturkan aturan kumaha coba yuk jadilah sebagai umat rasul yang kafah menjadi umat rasul yang benar-benar mengikuti ajaran dan akhlaknya sang rasul jangan sampai ngakunya saja kemudian tadi tadi kan harokat kemudian di tahun seratusan hijriah masih muridnya imam abul aswad adu'ali membubuhkan tanda titik pembedahu huruf siapa imam yahya bin ya'mur ini riwayat imam behaqi dalam riwayat imam behaqi orang yang pertama kali membubuhkan awaluma nukata fil qur'ani yahya bin ya'mur radiyallahu an orang yang pertama kali membubuhkan tanda titik pembedahu huruf dalam al-qur'an adalah imam yahya bin ya'mur masih murid imam abul aswad adu'ali tadi teman seperguruannya membuat harokat melanjutkan gurunya sedangkan beliau membubuhkan titik apa lantas hal itu merubah al-qur'an tidak itu hanya tanda baca tapi pertanyaannya ada gak harokat di zaman rasul tidak ada ada gak titik pembedahu huruf di zaman rasul tidak ada berarti itu adalah bid 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 tapi kenapa sekarang ada orang ngaku ahlus sunnah wal jamaah tapi nyatanya ahlus fitnah wal bin ah wal gagabah di sana mitnah batur ahli bid 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 등 bid jangan sampai kita salah memasukkan anak orang tua nah orang tua anak NU anak dititipkan ke pasantren remeng-remeng atau bahkan wahabi lembaga pendidikan wahabi juga seringkali mencatat nama ulama syafiyah saya di Kerawang itu di depan deretan depan rumah saya di depan rumah saya sederet itu ada lembaga pendidikan wahabi namanya ma'had imam annawawi saya pernah ya hadiri pengajiannya ternyata beda dengan imam annawawi kalau imam annawawi kan contoh pengarang kitab Riyadu Solehin kemudian juga kitab syarah, kitab suai muslim gitu kan syarahnya kalau syarah suai muslim ada karya imam annawawi syarah suai muslim kalau suai muslimnya imam muslim kemudian ada kitab al-adkar imam annawawi al-majmuh syarah muhadab 27 jilid karya imam annawawi karena saya hadir itu isinya tidak sesuai dengan manhaj imam annawawi akhirnya di musolat saya ngisi pengajian gak ada yang hadir yang hadir demit kuntilanak genderwa suster ngesod wah segala macam tetap saya pakai speaker luar ngaji ada maghrib sampai ke isyak terus saya sampaikan akhirnya baru muncul setelah lama ngajar ngaji beberapa lama datang jamaah warga yang mungkin sudah mengerti bahwa ma'had imam annawawi itu bukan ahlu sunnah tapi wahabiyah cuma mencatut nama imam annawawi karena manhaj imam annawawi ini sudah dikaji disampaikan oleh sayyid alwi dari kitabnya langsung masih berbahasa arab ternyata justru wahabi itu mereka menyalah-nyalahkan apa yang diajarkan oleh rasulullah yang dikutip oleh imam annawawi berarti wahabi itu jangan-jangan disusupkan ke dalam islam untuk menjauhkan umat islam dari sunnahnya rasul s.a.w akhirnya berdatangan itu masyarakat ya dan ada polemik masyarakat ngumpulin tanda tangan dan juga kotopi katape untuk apa membubarkan menolak keberadaan lembaga wahabi karena nipu masyarakat nipu umat jadi mereka itu nipu saya kemarin juga dari riau dengan syabdullah dari amerika kami di riau tiga hari di riau juga ada itu lembaga pendidikan masjidnya juga gede sedang dibangun ma'ad imam annawawi lagi di berbes ada ya ma'ad as syafi'iyah padahal wahabi isinya wahabi tulen wahabi kemudian juga kalau di cirebon ma'ad as sunnah itu wahabi ya kemudian juga di kuningan juga ada ya ada uswatun hasanah kemudian juga di surabaya ada ma'ad imam ibn hajar imam ibn hajar ada al-askolani pengarang fathul bari syarah seluluh hari 15 jilid ada juga imam ibn hajar al-makki al-haitami ya itu pengarang kitab fathul mubin syarah ar-ba'in dan yang lainnya ini ulama syafi'iyah tapi dicatut oleh wahabi awas hati-hati ya hati-hati jangan sampai kita ini menitipkan anak gak liat-liat dulu makanya lebih baik tanya ke ulama NU ya ikuti ulama jangan ikuti Ubaru bingung memang ulama dengan Ubaru apa bedanya kalau ulama itu nah de la toel oe lama betul apa nah de la toel oe lama ulama itu U nya lama oe kalau yang baru beda kalau yang baru asal sampai monas pulang-pulang sudah jadi ulama padahal Ubaru atau ngulama ya gak mondok gak benar baca kitab gundul gak bisa dianggap ulama gak bisa begitu ilmu itu jangan asal kata Rasul dalam riwayat Sohabat Abdullah bin Umar radiyallahu anhumah inna hadhal ilma dinun ilmu ini adalah agama jadi kalau mau ngaku sebagai seorang yang beragama Islam maka harus mau ngaji harus pelajari ilmu agama Islam wassalatu dinun dan sholat juga agama bahkan imaduddin tiangnya agama jadi kalau ngaku sebagai orang Islam tapi wayahnya sholat cukup eling wayahnya puasa eling no penting antum mahabbah kepada abah gak sholat gak apa-apa peret apa peret rasul sholat apa enggak Sayyiduna Ali sholat apa enggak Sayyiduna Abu Bakar Siddiq sholat apa enggak dimana sholatnya di masjid berjamaah jangan ngaku-ngaku deh jangan ngaku-ngaku kalau gak ngikutin betul Sayyiduna Omar sholat apa tidak sholat dimana di masjid Sayyiduna Usman sholat tidak sholat dimana di masjid Sayyiduna Ali sholat di masjid Sayyiduna Hasan sholat di masjid Sayyiduna Hussein sholat di masjid tapi kok sekarang banyak yang ngaku-ngaku ngikutin ngikutin tapi ternyata bohong wayahnya dahar wayahnya lapar kulu ayah badogu nana makanannya harus ada cukup gak kira-kira ingat kayak joliwat sebe itu bisa itu bisa tetap itu ada dahar nana namun tos ayah tuang nana tului cukup di polototan apa kedah dituang juga di polototan tos cekap eling gitu jadi jelama ngaku islam sholat gak cukup ingat puasa cukup ingat jelama eling itu justru itu te eling te eling jadi ditutur bisa nyelamat kente syariat kok mau ngaku jadi guru tapi ninggalkan syariat bertantangan dengan syariat pamajikan lewiti opat jadi ayah tu pamajikan lewiti opat ayah tu didio di ayah sabera hiji imam pangeresah sabera hiji 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 didio paling pangeresah sabera hiji ah ah iya mah hiji hari hiji te kelompok sah sah sahur Allah lamun lalaki pamajikan hiji etante suami-suami takut istri nyeh larus cek sah cek Allah fa in kiftum alla ta adilu fawah hidatan mun siun mun hiji jadi hiji te kulantaran si siun iya ditaros rehabib kumacana eh tong nanya gitu cicing wacicing tong ditaros gitu ya buah sarwa hidup suami-suami takut istri tuh gitu kan ibu-ibu hidup gitu kan setuju pisahan tuh bapak-bapak cari cing nah jadi nuh hiji teka rasiyun fa in kiftum alla ta dilu fawah hidatan hiji teku lantaran si siun ngasih kakue gitu kan nah menjadikan nyadinya salam ala nabi muhammad salam ala nabi muhammad salam ala nabi muhammad kutajaya kutawalu ya gadis-gadisnya cantik jelita jika boleh kami berdoa ingin rasanya punya istri tiga ameen salatullah salam habibullah ala yasin habibullah ta wa sallam di bismillah wa bilhadi rasulillah kutajaya 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 desa santri nah gitu kan bolehlah bolehlah satu ku jadikan istri salatullah salam Allah ala tuha rasulillah salatullah salam Allah ala yasin habibullah ala yasin habibullah goltio strom